Intro Oke teman-teman, Assalamualaikum masih bersama saya Ruli di Wintek ID Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman sekalian Bagaimana sih cara mengatasi adapter wifi hilang di window 10 ya Teman-teman bisa lihat disini contohnya seperti ini di bagian network connection Disini ya network connection, teman-teman bisa cek disini wifi adapternya tidak terdeteksi ataupun hilang ya Kemudian di bagian device manager, teman-teman bisa lihat juga disini wifi adapternya tidak ada ataupun tidak terdeteksi ya Nah bagaimana cara mengatasinya? Baik tapi sebelum lanjut ke video tutorialnya teman-teman jangan lupa like and subscribe untuk mendapatkan update terus dari Wintek ID Oke kita pergi ke tutorial berikut ini Nah untuk tahap pertama teman-teman silahkan disini masuk ke bagian service ya Di pencarian disini di taskbar teman-teman ketikan saja langsung service disini ya Nah yang ini yang atas service yang ini ya Kemudian langsung aja klik atau buka Kemudian setelah itu kita scroll ke bagian bawah Disini cari namanya DNS client ya Kita cari DNS client Nah yang ini ya DNS client Double klik ataupun klik kanan dan properties ya Nah teman-teman perhatikan di bagian service statusnya disini running Kemudian kita akan hentikan terlebih dahulu atau merestartnya ya Kemudian kita klik aja langsung stop Nah disini perhatikan statusnya stop ya atau berhenti Kemudian disini kita klik untuk memulai lagi start ya Kemudian di bagian startup tipenya pastikan automatic seperti ini Dan jangan lupa klik apply dan oke seperti itu ya Nah misalkan di bagian DNS client ini terkunci tidak ada tombol stop start Seperti ini tidak bisa di klik ya Teman-teman bisa cari alternatif lain disini teman-teman ketikan saja disini regedit Nah seperti ini teman-teman ketikan regedit ya disini Kemudian langsung aja buka dengan run administrator disini Oke teman-teman bisa perhatikan ya Disini kita masuk ke bagian Apa? Hotkey local machine yang ini Kemudian sistem current control disini ya Sistem Dan yang ini current control Service yang ini ya Kemudian kita cari lagi ke bagian DNS change yang ini ya Nah yang ini ya teman-teman bisa perhatikan DNS change yang ini ya Kemudian teman-teman perhatikan disini Di bagian start teman-teman bisa double klik Nah pastikan disini di bagian start di value datanya disini nominalnya 2 ya Disini 2 seperti ini Jika dia nominalnya 4 disini berarti dia disable Nah jadi harusnya 2 seperti ini ya Nah jadi harusnya 2 seperti ini ya Kemudian oke seperti itu ya itu untuk alternatif pertama jika di bagian apa di bagian DNS kliennya tidak bisa di klik ya itu Kemudian kita masuk ke cara yang kedua Nah yang ini ya Nah yang ini ya Nah yang ini ya function discovery for referent host yang ini kita double klik Nah caranya hampir sama seperti tadi kita disini start Nah disini statusnya stop ya Disini berhenti dan pastikan kita harus memulai seperti ini Kita langsung aja klik start Kemudian di bagian startup tipenya kita pastikan automatic Dan klik apply untuk menyetujui seperti ini apply dan oke Nah kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya ya Ke tahap 3 disini kita klik function discover resource publication yang ini ya Double klik Disini service statusnya stop atau berhenti ya Seperti cara tadi kita mulai klik start Kemudian di bagian startup tipenya kita klik automatic Dan klik apply untuk menyetujui seperti ini Oke kemudian kita masuk ke tahap keempat Yang ini Double klik Kemudian ini service statusnya sama dia juga berhenti Kita klik saja start Untuk menjalankannya agar statusnya running seperti ini Dan di bagian startup tipenya juga kita ubah menjadi automatic Kemudian klik apply untuk menyetujui dan oke Kita lanjut lagi ya Ke bagian home group provider yang ini Sama prosesnya double klik Kemudian disini kita ubah automatic Dan bila running statusnya kita stop terlebih dahulu Dan start lagi atau mulai lagi Kemudian klik apply dan oke Nah seperti itu ya Kemudian kita masuk ke ssdv discovery yang ini Kita cari scroll ke bawah Yang ini ya ssdv discovery Di sini kemudian statusnya running dan kita stop terlebih dahulu Dan start lagi ya Kemudian di start up tipenya kita pilih automatic Dan apply Kemudian oke Oke kemudian kita lanjut lagi ke bagian UPNV disini ya Depish host Scroll ke bagian bawah Yang ini ya UPNP depish host double klik Kemudian di bagian service statusnya staff atau staffed ya Atau berhenti Kita klik start Kemudian di bagian startup tipenya kita stick automatic Dan klik apply Seperti itu kemudian klik oke Nah sesudah itu Sesudah semua perintah itu dilaksanakan ya Teman-teman wajib disini untuk merestart PC ataupun laptopnya ya Baru cara ini akan bekerja Nah anggap saja disini teman-teman Sudah merestart PC atau laptopnya Nah jika cara itu belum merahas ya teman-teman Disini bisa masuk ke bagian network connection ya Di control panel caranya Control panel teman-teman cari control panel Kemudian di bagian network and sharing center disini Teman-teman pilih disebagian kiri sebelah atas disini ya Ceng Ceng ada sharing setting disini ya Kemudian untuk bagian apa Turut on network discovery nya teman-teman on kan yang sini ya Seperti ini On posisinya untuk bagian network discovery nya Di on kan Kemudian untuk file and printer sharing Teman-teman matikan seperti ini Oke prosesnya seperti ini ya Kemudian teman-teman klik tanda panah di bagian all network seperti ini Klik Pastikan di bagian file sharing connection nya teman-teman Pilih yang 128 bit yang ini ya Seperti ini Dan untuk bagian password protection sharing nya teman-teman on kan juga seperti ini Kemudian jangan lupa untuk menyimpannya di bagian bawah yang ini ya Klik save change yang ini Oke Nah setelah itu teman-teman seperti tadi Teman-teman bisa apa namanya Bisa Restart PC ataupun laptopnya Ya Seperti itu Nah anggap saja misalkan PC atau laptopnya teman-teman sudah di restart Misalkan cara yang tadi belum berhasil juga Kita akan pakai cara selanjutnya ya Disini kita masuk ke bagian CMD teman-teman ketikan saja di pencarian disini CMD ya Klik kanan Run as administrator disini ya Teman-teman bisa ketikan disini NetSH windshock reset ya disini ya Copy atau ketikan NetSH windshock reset Disini teman-teman bisa CTRLP atau ketikan Kemudian enter Nah teman-teman bisa lihat disini ya Satis full atau berhasil Tapi disini dia minta Untuk merestart PC ataupun laptop teman-teman Agar cara ini Bekerja ya Kemudian misalkan masih belum Bisa juga Nah teman-teman Kita akan reset network device Ya disini Oke teman-teman bisa ketikan di bagian CMD Net CFG disini Seperti ini ya Spasi strip D Kemudian pastikan atau ketikan di CMD Tadi yang masih CMD ya Seperti ini teman-teman bisa perhatikan Seperti ini Net CFG Spasi Strip D Kemudian enter Nah disini Dia sudah merestart Semua settingan Apa DPS Wi-Fi adapternya ya Tapi disini dia minta untuk Merestartnya juga Seperti itu Jadi semua proses wajib teman-teman Merestart PC ataupun laptopnya Nah setelah PC ataupun laptopnya Di restart Teman-teman bisa cek ya Bisa cek teman-teman di bagian The Peace Manager Teman-teman perhatikan disini Ada ya Terdeteksi Apa namanya Adapter Wi-Fi nya disini sudah terdeteksi Kemudian Wi-Fi nya pun disini Sudah bisa terkoneksi Ataupun nyala disini ya Seperti ini Teman-teman bisa klik Kemudian masukkan passwordnya ya Nah sudah terkoneksi ya Kemudian di bagian Network Connection juga disini Disini sudah ada ya Wi-Fi adapternya Seperti itu Nah itu dia Bagaimana caranya Mengatasi Wi-Fi adapter Yang hilang di Windows 10 PC ataupun laptop Oke tunggu next video Dari Wentek ID Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax